kelihatan enajik singapur guys kita lihat dalamnya branch office enajik singapur guys monggo masuk saja kali ini saya mau mengajak kalian ke branch office enajik singapur kali ini kita naik kereta aja karena kalau naik taksi dari bandara langsung sampai ke tujuan tanpa kita tahu tahu-tahu sudah sampai kayak gitu aja Nah kalau kita naik kereta jadi lebih seru kan gampang sekali guys masukin aja kata kunci enajik singapur setelah itu kita cari stasiun kereta api terdekat yaitu City Hall nah nanti kita turun di stasiun itu City Hall kereta di sini itu adanya MRT aja guys enggak ada jenis kereta yang lain Oke kita set perjalanan dari Canggih ke City Hall menggunakan MRT guys mudah saja tinggal buka Google Maps kemudian set kita pilih jalur MRT nya yang warna hijau guys ingat ya Oke guys dari Canggih Airport kita langsung saja menuju ke stasiun MRT kemudian kita langsung naik MRT ke City Hall guys nanti ada transit satu lagi di Tanah Merah let's enjoy the night nah akhirnya kita masuk juga ke subway guys soalnya lokasi yang kita 7 itu berada di tengah kota MRT di Singapura nah ini guys enggak ada masinisnya kalau kita berada di gerbong paling depan kayak begini nih enggak ada yang nyupir semuanya robot Oke kita sampai di stasiun City Hall kita langsung saja menuju ke yang namanya Capitol Yes kita ikuti petunjuk menuju ke Capitol kemudian dari Capitol ada petunjuk lagi kita belok ke kiri menuju ke Capitol kemudian ikuti petunjuk menuju North Bridge Road nah ini dia guys North Bridge Road setelah tiba di North Bridge Road kita cari Peninsula Plaza ini dia Peninsula Plaza kita lihat energi singapura lihat di sini guys Oke kita sudah ketemu yang namanya energi singapur lantai 25 kita langsung menuju ke lift saja ini dia lantai 25 disitu sudah kelihatan energi singapur guys kita lihat delamnya branch office energi singapura guys monggo masuk saja branch office ini melayani distribusi mesin kangen water untuk area singapura guys jadi kalau ada kawan kita yang mau menginstall mesin kangen water mereka bisa mengakses dari branch office ini sama seperti branch office di Indonesia guys di sini juga ada display mesin kangen water dan ruang seminar yang bisa kita gunakan secara gratis tapi kita harus mendaftar dulu kalian bisa bayangkan guys Singapura itu adalah tempat atau pusat perbisnisan dari seluruh dunia guys jadi kalau bisnis energi kangen water bisa masuk ke Singapura dan berkembang di sini berarti itu sudah menjadi tolak ukur yang valid guys bahwa bisnis ini bisnis yang sangat sehat sehat karena disini ada beberapa mesin yang dibajang untuk demo kita langsung saja coba airnya seperti ini ini mesin jenis SD501 yang paling laris di pasaran the best seller of kangen water di dalam mesin SD501 ini terdapat tujuh plat platinum titanium yang bisa merubah air menjadi air yang sangat berkhasiat untuk kesehatan guys itulah yang menjadi alasan utama kenapa mesin kangen water ini banyak dibutuhkan masyarakat khususnya di Indonesia guys mesin ini bisa menjadi solusi kesehatan buat sekeluarga besar guys yang menjadikan kita seperti memiliki dokter pribadi di rumah bayangkan saja semua orang pasti menghindari tempat tidur rumah sakit guys karena tempat tidur rumah sakit itu tempat tidur yang paling mahal di dunia ini sedangkan survei dari WHO mengatakan bahwa 98% sumber kebangkrutan sebuah rumah tangga adalah masalah kesehatan kalau masih 50% sih mungkin masih bisa dibilang oke tapi ini 98% guys mesin yang warna putih ini adalah level lux k8 mesin k8 ini power banget dia bisa menghasilkan antioksidan yang sangat tinggi sampai minus seribu lebih tinggi daripada kalau bisa minum rutin air dari mesin k8 ini setiap hari awet mudanya pasti cepat karena antioksidanya sangat tinggi minus seribu kenapa kangen water ini diklaim bisa membuat pemilik mesinnya awet muda guys simple saja seperti yang dijelaskan tadi antioksidanya sangat tinggi karena tubuh yang sakit itu adalah tubuh yang sedang teroksidasi maka untuk menyehatkan tubuh kita perlu yang namanya antioksidan jadi intinya kalau mau sehat kita harus bergaul dengan yang namanya antioksidan kenapa harus air karena tubuh manusia itu 80% nya adalah air jika manusia itu sakit maka hal yang harus diperbaiki adalah bagian terbanyak yang ada di dalam tubuh yaitu air di branch office ini ada juga display mesin kangen water dan segala macam merchandise kangen water termasuk bagian dalam atau spare part spare part kangen water itu sendiri oke guys sekian dulu review kali ini jika kalian memiliki pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar bagi yang menginginkan info detail mengenai kesehatan dan bisnis kangen water ini kalian bisa menghubungi melalui link yang ada di deskripsi semoga video ini bermanfaat mari kita berteman dengan cara like share dan subscribe selamat menikmati